Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membuat media pembelajaran yang digunakan para guru atau pendidik Ini aplikasinya, shortcutnya, kemudian tampilannya seperti ini Ada menu media, audio, detail, transmisi, efek, dan elemen Yang ekspor untuk menyimpan Penggunaan-penggunaan ini nanti kita dapat lebih detail lagi Saat kita mempraktekkan step demi step Baik, sebelum membuat video pembelajaran Terlebih dahulu ada beberapa harus Anda siapkan Yang pertama adalah powerpoint pastinya Kemudian powerpoint, kemudian gambar Gambar materi Gambar materi Bisa dari powerpoint di snipping tool Disimpan ke gambar seperti ini Seperti ini Ya Ini slide powerpoint yang saya snipping tool Atau kita Kemudian yang berikutnya adalah kita siapkan rekaman Rekaman materi yang sudah kita Apa namanya Kita siapkan Atau kita sudah membuat rekaman Yang isinya adalah materi Contoh misalkan seperti ini Tapi semuanya Sesuai kelas 11 Ipa Lopo ITS KI atau Dokoritsu Jumli Inkai Dibentuk pada 17 Agustus 1945 Ya, seperti itu Tugasnya adalah Menetapkan dan mengesahkan Ya Jadi Ada gambar Gambar bisa dari Powerpoint Bisa dari internet Kemudian rekaman Materi Yang Pastinya ada Tampilan Muka kita Di Rekaman tersebut Supaya nanti siswa Dapat melihat Muka gurunya Atau Gurunya Karena di masa pandemi Dari seperti ini Baik Langsung saja Kita menuju ke Software Filmora Pastinya Sebagai ini Mudah dan cepat Bisa Anda Atau bapak Ibu Atau teman-teman Semuanya Bisa mempraktekkan Yang pertama Langkah pertama adalah Kita Menginpot data Menginpot media file Kita ambil Rekamannya terlebih dahulu Tadi sudah Disiapkan Rekaman materinya Tentang proklamasi Sebutkan Materinya Open Akan muncul tampilan Disini Kemudian Berikutnya adalah Kita Ambilkan lagi Filenya Tentang Gambarnya Ya Kemudian Tambah lagi Gambar yang berikutnya Oke Sementara Dua gambar dulu Kemudian Langkah yang berikutnya Kita Masukkan Ke menu Pengeditan Disini File Rekaman Kita Drag Ke Bagian Bawah Dengan klik Kemudian kita drag Disini Ke bagian Nomor Dua Nah Nomor Satu Oke Smash To Media Ya Di nomor Satu Kalau Sudah Nah Tapi Terlalu Jalur Disini Jangan Terlalu Mepet Karena Nanti Kita Harus Membutuhkan Kita Geser Dengan Klik Terus Kita Geser Nanti Kita Akan Membutuhkan Tempat Untuk Memberikan Tambahan Video Kemudian Kita Masukkan Gambarnya Gambar Pertama Set Terutama Terutama Yang Sesuai Dengan Kalimat Atau Rekaman Kita Ini Bisa Kita Panjangkan Sampai Posisi Nanti Kita Cek Pergantian Dari Ini Bila Digeser Pergantian Dari Apa Namanya Kita Saat Menjelaskan Contoh Misalnya Seperti Ya Kemudian Kita Atur Terlebih Dahulu Gambarnya Disini Klik Layar Contohnya Kita Klik Akan Muncul Pointer Pointer Nya Oke Kita Kecilkan Yang Pertama Kita Kecilkan Yang Gambar Sebagai Materi Yang Bisa Dilihat Oleh Sisual Lebih Optimal Kita Besarkan Yang Tampilan Kita Kita Kecilkan Hanya Sebatas Kelihatan Bisa Melihat Anak Bisa Melihat Tapi Yang Penting Adalah Suara Kita Dan Tampilan Maaf Suara Kita Dan Tampilan Dari Slab Ini Bisa Ditempatkan Di posisi Yang Sesuai Dengan Teman Teman Inginkan Beser Grab Dan Seterusnya Kalau Sudah Kita Coba Play Assalamualaikum Warahmatullahi Disini Pembukaan Selamat Sampai Batas Batas Mana Nanti Kita Melihat Di Awal Materi Misalkan Ini Kita Cek Badan Badan Yang Terkait Dengan Seperti Pembukaan Seterusnya Seterusnya Atau Sebelumnya Kita Lihat Perlihatannya Kita Nanti Akan Kita Beser Bahannya Kemudian 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 Ini Sudah Nanti Slat Slat Berikutnya Bisa Teman Teman Tambahkan Sesuai Dengan Kreatifitas Teman Teman Selat Materi Yang Teman Teman Tampilkan Di Video Kemudian Kita Masuk Ke Pemberian Judul Pemberian Judul Disini Menggunakan Titel Klik Titel Kita Cari Kebawah Mungkin Yang Sesuai Misalkan Kita Menggunakan Mana Ya Yang Cok-cok Sederhana Tapi Simple Yang Ini Misalkan Klik Kemudian Gerak Menuju Ke Satu Dan Kita Panjangkan Saja Kita Ini Kita Rapatkan Kita Gabur Ini Juga Kita Gabur Ini Juga Kita Gabur Satu Satu Berikutnya Juga Kita Gabur Kemudian Kalau Sudah Kita Edit Titelnya Misalkan Disini Kita 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 Edit Click Saja Nanti Ini Akan Muncul Disini Kita Edit Sejarah Kemudian Kebetulan Mata Mata Pelajarannya Sejarah Sejarah Baik Kemudian Yang Kedua Kita Masukkan Misalkan Materi Judulnya Awal Keristiwa Maaf Keristiwa Kemudian 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 Teri Kita Edit Disini Kita Hasilkan Bisa Dengan Pointer Tadi Beser Baik Kita Rubah Warnanya Juga Boleh Misalkan Merah Maaf Kuning Kurang Pas Bisa Menggunakan Kuning Ini Oke Dan Yang Sejarah Misalkan Sejarah Plus Plus Kemudian Lalu Sudah Oke Kemudian Kita Membuat Apa Namanya Teran Efeknya Efeknya Kita Bikin Efeknya Ini Maaf Jalan Jalan Seperti Ini Seperti Ini Kemudian Transisinya Seperti Ini Oke Kemudian Kita Membuat Maaf Kita Buat Suaranya Tampilan Audionya Audionya Kita Pilih Misalkan Kita Menggunakan Audio Tampilan Yang Ini Kita Cek Suaranya Teman-teman Bisa Memilih Yang Lain Disini Tersedia Banyak Apa Namanya Suaranya Saya Tak Memilih Yang Nomor Dua Klik Seperti Tadi Kita Gerak Audio Masuk Ke Bagian Satu Audio Kita Bisa Kecilkan Kemudian Kita Tambahkan Lagi Transisi Transisi Kita Menggunakan Ini Baik Kita Track Lagi Kesini Masukkan Antara Slid Antara Judul Dengan Materi Kita Perlebar Kita Coba Kita Play Mudah-mudahan Lancar Terima Kalau terlalu lama Bisa kecilkan lagi Di sini Bisa kan Kalau tidak ya Seperti tadi nanti Talan sisinya kita lihat Seperti ini talan sisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sesuai kelas-kelas UKA maupun ITS Baik, ini merupakan Tampilan dari atau Hasil editing Perekaman Step by step Membuat media Video pembelajaran Kalau sudah Nanti Atau nanti Teman-teman bisa menambahkan Misalnya efek, element dan seterusnya Kalau sudah Kita Simpan Dengan menekan tombol export Di sini Kemudian Di Apa namanya Dikasih nama PG pembelajaran Kemudian Kemudian Ditempatkan Misalkan di folder mana Kita cari Di dokumen Terus Select dokumen Kalau sudah Kita pilih Mau yang MPFall Atau bentuk yang lain Tapi standarnya sekarang Memang MPFall Dan kalau sudah Settingnya sudah Kita export Akan melakukan proses Converse Pada video Penyimpanan Nanti Sampai Nunggu 100% Oke Itu saja Dan nanti Hasilnya Akan seperti ini Akan tampil Seperti ini Hasilnya Peristiwa Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Di Indonesia Sebelumnya Kita akan Melihat Bagian konsep Yang hari ini Akan kita Baik Dan ini langsung Bisa di share Ke siswa untuk Mendapatkan Materi dari Durunya Terima kasih Itu saja Dari Kami Belajar Tutor Semoga Bermanfaat Sebentar Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Save Maaf Like Subscribe Dan Comment Semoga Komener Komener Anda Sebagai Bahan kita Evaluasi Dan Menambah Semangat Dalam Membuat Channel Membuat Maaf Membuat Video Di Channel Belajar Tutor Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax